Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layaran sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 4 untuk pertemuan ketiga. Jadi kita masuk ke memori internal, salah satunya adalah cache. Oke, sebelum kita masuk ke cache, nanti kita bahas memori secara umum. Nanti ada memori internal, ada memori eksternal. Oke, jadi lokasinya bisa internal. Itu contohnya register, cache, RAM, main memory. Kemudian bisa eksternal. Contohnya CD, kemudian hard disk, tape. Jadi hard disk, itu masuk ke memori eksternal. Kenapa? Karena untuk mengaksesnya, dia harus ke modul I.O. terlebih dahulu. Jadi masuknya ke memori eksternal. Kemudian kapasitas, bisa word atau byte, biasanya byte. Kemudian unit transfer, sekali kirim berapa banyak. Default-nya satu word, sekali transfer, sesuai dengan kapasitas register-nya. Jadi sekali transfer, satu word. Atau bisa juga per blok. Ini kalau dari I.O. itu per blok transfer-nya. Kenapa? Karena dari I.O. itu lambat. Maka sekali transfer itu sekalian banyak. Satu blok. Kemudian metode akses. Ini nanti ada empat. Sequential, direct, random, dan associative. Kemudian kinerja. Ada waktu akses. Kemudian waktu untuk refresh, cycle time. Ini di RAM. Ini ada proses refresh. Agar datanya tetap valid. Cycle time. Kemudian ada transfer rate. Kemudian jenis fisiknya ada yang dari IC, semikonduktor. Kemudian ada berbasis magnetik. Seperti hard disk dan tape, itu magnetik. Ada yang berbasis optical. Misalnya CD. Kemudian karakteristiknya bisa volatile, non-volatile. Volatile ini kalau tidak ada listrik, berarti datanya hilang. Itu volatile. Datanya menguap. Kemudian bisa irisable atau non-irisable. Oke. Mungkin sampai situ saja. Nanti untuk organisasi kita bahas sekilas. Oke. Oke. Mulai dari yang pertama. Dari sisi lokasinya. Kita bedakan memori menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal contohnya adalah RAM, itu memori internal. Termasuk juga di prosesor ada cache dan ada register. Kemudian memori eksternal itu dari CPU tidak bisa mengakses langsung ke memori eksternal, perlu bantuan I.O. modul atau I.O. controller. Jadi yang di bawahnya chipset itu memori eksternal, maksudnya masuknya ke situ. Contohnya adalah hard disk, apalagi. Yang USB flash drive itu masuk ke memori eksternal. Kemudian kapasitas itu biasa saja bytes, kemudian unit transfer itu kalau di memori internal sesuai dengan lebar satu wordnya berapa. Ini sesuai dengan jumlah busnya, data bus. Kalau untuk memori eksternal itu per block, misalnya kalau di hard disk satu sektor itu 512 byte. Kalau yang memori internal sesuai dengan ukuran wordnya, kalau sistemnya arsitektur 32 bit, berarti sekali kirim 32 bit atau 4 byte. Oke lanjut ke metode akses. Jadi tiap memori punya metode sendiri-sendiri, ini terkait dengan fisiknya, jadi karakteristik fisiknya. Yang pertama adalah aksesnya sekuensial, harus dari depan ke belakang, dari awal sampai akhir. Jadi harus linear. Ini contohnya di tape. Ada penyimpanan bentuknya tape di komputer untuk backup. Jadi tape yang pernah lihat tape gak? Tape recorder? Yang masih pakai pita gitu. Itu penyimpan itu harus dari kalau mau nge-record dari awal sampai akhir. Kalau kita mau misalnya ke tengah posisi tertentu, itu harus dicepetin aja tape-nya, jadi lama. Cepetin di fast forward sampai ketemu lokasinya. Ini aksesnya lambat. Ini dipakai di backup, jadi waktu aksesnya bervariasi tergantung posisinya. Yang paling depan itu paling cepat, terus kalau mau ke tengah-tengah itu harus di fast forward. Lambat. Ini yang sekuensial akses, harus dari depan ke belakang. Contohnya di tape. Kemudian direct akses, ini dipakai di hard disk. Tiap blok itu punya alamat. Jadi punya alamat sendiri-sendiri. Kita bisa langsung akses ke bloknya. Untuk di hard disk, nama bloknya itu per sektor. Jadi sektor nomor berapa. Lalu ada head-nya. Jadi head-nya yang bergerak ke sektor yang dituju. Perhatikan disk-nya muter. Kemudian head-nya akan bergerak ke track yang dituju. Kemudian sektor mana yang akan dibaca. Di alamat di hard disk itu ada nomor piringannya. Kemudian nomor track. Jadi dari satu piringan itu dibagi per track. Di bulat-bulat tuh. Bayangin kayak lintasan lari. Itu ada misalnya 10 track. Nah itu tracknya tuh. Kemudian tiap track dibagi per sektor. Nah satu sektor tuh 512 byte. Satu blok data. Terus waktu aksesnya bervariasi. Jadi karena masih pakai mekanis. Nah tergantung seberapa jauh posisi data yang diinginkan. Dari posisi head-nya. Posisi head untuk baca dan tulis. Kalau posisinya jauh berarti lama waktunya. Karena harus gerakin dulu head-nya. Ke track yang dituju. Kalau posisinya dekat dengan head yang sekarang itu lebih cepat. Atau posisinya di belakang sektor yang sebelumnya itu paling cepat. Oke jadi waktu aksesnya masih bervariasi. Untuk yang direct access. Tapi lebih cepat dari yang sequential. Kalau sequential harus dari awal. Di fast forward sampai ketemu datanya. Kalau yang direct ini bisa langsung. Alamatnya bisa diberikan langsung. Jadi tiringan nomor berapa. Terus track yang keberapa. Kemudian sektor yang keberapa. Tapi agak lama sesuai dengan sekarang posisi head-nya lagi di mana. Direct. Oke kemudian lanjut ke random access. Nah ini yang sudah berbasis semikonduktor. Tidak ada lagi yang elemen mekanisnya. Ini langsung elektrik semua. Jadi tiap data punya alamat tertentu. Di lokasinya punya alamat. Kemudian waktu aksesnya itu sama. Jadi mau datanya random. Itu waktu aksesnya sama. Jadi alamat manapun waktu aksesnya sama. Makanya dinamakan random access. Jadi mau akses alamat yang random sekalipun. Itu waktu aksesnya sama. Itu yang random akses. Oke kemudian yang asosiatif ini nanti di cache. Jadi alamat di cache itu terhubung ke alamat RAM. Nanti metodenya asosiatif. Untuk fisiknya sendiri ini pakai IC yang cache ini. Semikonduktor. Masuk ke random akses. Tapi untuk skema alamatnya nanti masuknya ke asosiatif. Oke. Ada pertanyaan untuk yang metode akses. Oke. Belum ada. Pak tadi yang random akses tadi apa Pak? Random akses itu ini. Jadi di sini nggak ada ya. Waktu aksesnya itu konstan. Itu aja. Di sini kan akses time variable bervariasi. Di sini waktu akses bervariasi. Ini karena masih pakai elemen mekanis nih. Jadi ada yang bergerak di dalam hard disk dan tape. Kalau yang random akses itu sudah full pakai semikonduktor. Waktu aksesnya itu konstan. Jadi mau alamat manapun. Mau di random pun itu waktu aksesnya sama. Begitu. Berarti contohnya kayak RAM bukan sih Pak? Iya RAM. Ini RAM. Kan RAM apa singkatannya? Random akses memory. Iya udah itu. RAM itu random akses. RAM. Cache. Kemudian register. Register cuma beberapa aja ya. Untuk alamatnya. RAM itu contohnya. Random akses. SSD juga random akses. Pokoknya yang berbasis semikonduktor. Itu random akses. Bisa langsung dapat datanya. Dengan waktu yang sama. Konstan. Pak berarti sebenarnya SSD ini lebih masuknya ke memory internal daripada eksternal ya? Atau dia tetap masuk eksternal? Tergantung posisinya nanti dia terhubung ke CPU langsung atau dia melewati ini modul I.O. dulu. Kan yang SSD kan ada SSD SATA. Kalau kayak gitu berarti eksternal. Kalau yang SSD-nya NVMe langsung ke CPU-nya itu masuk ke internal. Lebih cepat. Paling cepat itu. Oh ya berarti paling-paling tinggal bergantung ada perantara I.O. aja ya? Iya ada perantara. Berarti kalau misalnya ada perantara berarti dia bakal masuknya terhitung kayak HDD gitu ya? Masuk ke eksternal. Ini kelihatan nggak nih? Kayak gini. Yang chipset. Nah kalau ini CPU-nya ya. Terus kalau melewati chipset berarti masuknya eksternal nih. Yang USB terus ya USB. Kemudian di sini ada SATA, SATA, PCIe. Kalau NVMe-nya dia taruh di sini jadi eksternal. Karena lewat I.O. modul dulu nih. Yang chipset ini. Kalau di sini yang sebelah kiri ini langsung nyambung bisa nih. SSD langsung nyambung ke prosesornya. Langsung ini yang harusnya yang NVMe ini. Bisa langsung nyambung ke prosesornya. Jadi SSD ada dua lah ya. Jangan salah pilih. SSD yang SATA itu lebih lambat. Karena lewat modul I.O. Kemudian SSD yang NVMe itu yang cepat. Kayak gitu. Berarti untuk ukuran NVMe jelas lebih kecil dari SATA berarti ya? Ukuran apa? Untuk ukuran penyimpanan memori. Di sini kan untuk internal ini kan size-nya tetap lebih kecil walaupun akses lebih cepat kan? Sementara untuk internal kan itu? Enggak sebaliknya. Gimana ya? Kalau yang sekarang itu bisa sama sih. Tapi yang memang lebih kecil daripada hard disk. Kalau hard disk kan maksimal sekarang berapa? 16 Tera misalnya. Yang SSD paling 2 Tera itu udah mahal banget. Kalau lebih cepat itu kapasitasnya lebih kecil. Jadi belum ada perbedaan spesifik gitu ya antara NVMe sama SATA? Kecepatannya. Kalau SATA lebih lambat. SATA itu 6 gigabit per second nih. 6 gigabit per second. Kalau NVMe 4 itu sampai 32 kalau nggak salah. 32 gigabit per second. Di sini ada nggak ya? Kayak gitu. Lebih cepat. Oh cuma perbedaan di kecepatan akses saja. Tapi untuk ukuran size belum signifikan perbedaannya. Untuk ukuran size yang mana nih? Yang NVMe? Ya NVMe sama SATA ini belum ada perbedaan yang signifikan ya. Cuma koneksinya. Oke. Dan maaf Pak. Untuk sequential dan direct ini. Tadi saya ketinggal perbedaannya di mana ya Pak? Sequential harus dari awal. Awal banget. Jadi kayak di trace satu-satu tuh sampai ketemu datanya. Itu sequential. Contohnya tip. Jadi kayak bus station gitu ya? Apa tuh? Bus station apa? Jadi maksudnya kayak dari ujung awal. Kayak station bus plan sheet lah misalnya. Dari dia mulainya dari post awal sampai ke tengah. Untuk misalnya sampai ke mana gitu. Kalau direct itu berbedaannya dengan random access berarti gimana ya? Kalau direct walaupun bisa langsung ke lokasi. Tapi tergantung dari posisi headnya sekarang. Kan dia masih pakai elemen mekanis tuh. Ada head yang bisa gerak-gerak ke track yang diinginkan. Nah kalau tracknya pas sama berarti cepat. Kalau tracknya jauh nanti waktu aksesnya akan lambat. Jadi waktu aksesnya bervariasi. Berarti perbedaan direct sama sequential ini cuma kalau sequential ini dia kayak ibaratnya codingan yang pakai if-else-else aja gitu. Sementara untuk direct access ini lebih ke switch case. Enggak juga beda. Beda bukan kayak gitu. Kalau sequential harus dari awal gitu aja. Kayak kita menemukan suatu data di dalam link list. Itu kan harus di. Kalau link list kan telusur itu sampai ketemu datanya. Kalau yang direct kayak array gitu aja deh. Bisa langsung ke lokasinya. Oh yang direct langsung ke array. Cuma tetap bergantung posisi head aja ya. Yang mempercepat atau terlambat. Karena masih ada elemen mekanisnya headnya itu. Karena dengar defragmenter kan ya. This defragmenter. Pernah-pernah. Nah itu supaya datanya diurutkan tuh. Jadi terurut nanti headnya gak usah gerak banyak-banyak. Jadi udah urut aja kan. Pada track yang sama itu headnya gak akan gerak. Bisa baca langsung. Kalau datanya gak di defrag. Itu terpecah-pecah gitu. Di posisi track yang berbeda. Nanti headnya akan. Ya geraknya akan banyak. Akan lebih lambat. Kalau yang SSD jangan di defrag. Itu aja. Percuma. Malah bikin umurnya pendek. Gitu. Pernah punya flash drive di defrag? Ada yang pernah gak? Yang flash drive, SSD itu jangan di defrag. Defragmenter tuh untuk yang hard disk aja. Oke ada lagi yang mau nanya? Lanjut ya. Oke. Kemudian untuk key nerja. Itu ada parameternya. Satu. Waktu akses. Jadi dari pertama perintah. Misalnya perintah baca. Sampai datanya diterima. Itu waktu akses. Latency. Kemudian untuk RAM ada siklus. Jadi ini untuk refresh. Jadi penyimpanan di RAM itu memakai kapasitor untuk menyimpan bit nol atau satunya. Bukan flip flop. Jadi RAM lebih murah karena nyimpannya di kapasitor. Satu aja. Satu kapasitor. Kalau flip flop kan butuh enam transistor tuh. Lebih mahal. Jadi cache itu lebih mahal. Untuk di RAM pakai kapasitor tadi. Jadi tiap waktu itu muatan listriknya akan berkurang. Perlu di refresh. Supaya yang satu tetap satu. Yang nol tetap nol. Ini nanti waktu siklus di memory. Jadi kalau beli RAM itu ada. Latensinya berapa. Kemudian total untuk sampai refresh itu berapa. Berapa clock. Kayak 8, strip 8, strip 8, strip 24. Yang 24 ini yang fullnya. Full sampai refresh. Satu kali refresh. Kalau ngecek di RAM-nya. Apa spek RAM-nya. Oke. Jadi untuk memory cycle time khusus di RAM. Perlu refresh. Nanti dibahas di RAM nih. Untuk refresh-nya. Kemudian transfer rate. Ini kalau sudah dapat datanya itu per detik dia bisa kirim berapa banyak. Itu transfer rate. Misalnya untuk SATA tadi maksimum 6 gigabit per second. Jadi bisa mentransfer data 6 gigabit per detiknya. Kemudian bentuk fisiknya tadi ada semi-konduktor. Ini berbasis IC. Ini murni elektronik. Tidak ada komponen mekanisnya yang random access. Kemudian berbasis magnetic. Ini contohnya hard disk dan tape. Ini ada komponen mekanisnya yaitu head-nya untuk membaca. Kalau tape itu yang gerak medium-nya. Jadi permukanya yang gerak. Head-nya fix. Kalau yang hard disk itu head-nya bisa gerak juga. Kemudian optical. Ini contohnya CD. Oke. Lalu karakteristik yang lain. Ada istilah volatile. Berarti informasinya akan hilang. Kalau listriknya mati. Kemudian non-volatile. Itu datanya tetap ada. Meskipun listriknya mati. Yang tadi NVMe ini singkatan dari non-volatile memory. E-nya itu express. Pakai PCI express. NVMe ini. Non-volatile memory. Kemudian yang berbasis magnetic. Ini non-volatile. Contohnya hard disk. Tape. Kemudian kalau berbasis semiconductor. Bisa volatile. Bisa non-volatile. Tergantung tipenya. Kemudian ada juga memory yang tidak bisa dihapus. Istilahnya adalah ROM. Read-only memory. Biasanya firmware itu taruhnya di ROM. Read-only memory. Misalnya BIOS itu taruh di ROM. Kemudian di sistem komputer. Kita ada hirarki memori. Kenapa? Karena tadi kita inginkan memorinya cepat. Kapasitasnya besar. Dan harganya murah. Tapi tidak bisa pilih tiga. Pilih cuma dua saja. Jadi kalau mau cepat dan murah itu berarti kapasitasnya harus kecil. Kalau mau kapasitasnya besar kemudian murah pasti kecepatannya rendah. Jadi ada waktu akses kemudian kapasitas dan harga. Nah, pilih dua saja. Tidak bisa pilih tiga-tiganya. Jadi tergantung. Untuk mengatasinya kita buat hirarki. Jadi untuk yang memat itu kapasitasnya yang kecil. Kemudian di bawahnya ada memori yang lebih lambat dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi di dalam sistem komputer itu ada banyak memori. Tidak cuma satu. Ini hirarkinya. Yang paling cepat di atas. Kemudian yang paling lambat di bawah. Makin ke bawah itu kapasitasnya makin besar. Yang paling cepat itu register. Kemudian cache. Lanjut ke memori utama RAM. Lalu yang di memori eksternal ada. Ini ada SSD. Belum masuk ke sini nih. Ini tahun berapa sih? tahun 2016. SSD. Kemudian hard disk. Kemudian yang cepat lagi. Blu-ray, DVD. Paling lambat CD-ROM. Oke, terus yang offline storage. Ini untuk backup. Biasanya. Ini ada tip. Jadi kapasitasnya besar. Dan murah. Tapi lambat banget nih. Yang tip. Hanya untuk backup. Ya bisa backup harian. Backup. Pekanan atau bulanan. Oke. Ini contohnya kalau kita pakai dua level. Ada T1 dan T2. Ini yang memori yang lebih cepat nih T1. Waktu aksesnya. Kemudian T2 yang lebih lambat. Tergantung dari hit ratio-nya. Kalau hit ratio-nya 0 berarti waktu aksesnya lambat. Kalau hit ratio-nya 1. Hit terus. Berarti waktu aksesnya sama dengan yang T1. Ini kita pakai dua hirarki. Contohnya cache nih. Jadi T1 misalnya cache. T2 yang RAM. Tergantung dari hit ratio. Itu waktu aksesnya bisa berkurang sampai sini. Kalau kita pakai RAM saja. Waktu aksesnya konstan di T2 nih. Oke kita lanjut. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk hirarki memori. Ini dihafalkan aja nih. Mana yang lebih cepat. Antara register, cache, RAM, hard disk, CD room. Kemudian tape. Kalau vinyl di mana Pak? Di vinyl. Vinyl, 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 vinyl. Di bawahnya CD room berarti ya. Tapi dia bisa connect ke CPU enggak? Enggak bisa deh. Dia kan kayak tape recorder gitu kan ya. Stand alone. Enggak masuk ke sistem komputer. Oke. Oke kita bahas selanjut ke cache. Jadi ini contoh yang pakai dual level. Dikinerjanya akan naik. Tergantung dari hit ratio. Jadi maksimalnya paling bagus di sini nih. Akses timenya sesuai dengan memori yang paling cepat nih. T1. Kalau lagi sial ya udah. T1 tambah T2. Kenapa T1 tambah T2? Karena cara kerjanya adalah dari CPU dia ngecek ke yang cache dulu. Yang T1 waktu aksesnya. Kalau enggak ada baru cek di RAM. Yang waktu aksesnya T2. Maka paling lambat nih T1 tambah T2. Kalau yang kasus paling beruntung hit rate-nya 1. Berarti CPU cek di cache. Langsung ada. Yaudah. Dari cache aja. Enggak usah ngecek ke RAM. Oke. External memory disebut juga secondary memory. Memory sekunder. Kemudian cache juga bisa ada di. Bisa di harddisk juga ada cache-nya tuh. Kalau kalian lihat speknya. Di belakang harddisk ada IC untuk cache-nya. Jadi untuk buffer yang menyimpan data yang terakhir dibaca. Biasanya data setelahnya akan diminta. Berarti tampung di buffer. Kalau ada di cache langsung dari cache. Enggak usah muter harddisk-nya. Kalau enggak ada yaudah ke harddisk. Oke. Kemudian untuk cache itu letaknya di antara RAM dan CPU. Di CPU cek dulu di cache ada atau enggak. Kemudian kalau enggak ada ambil dari RAM. Kalau ada ambil dari cache yang lebih cepat. Yang cache tadi waktu aksesnya lebih cepat. Yang T1 misalnya. Yang RAM waktu aksesnya lebih lambat. T2. Nah tergantung dari heat ratio. Heat ratio nanti bisa dimaksimalkan di program kita. Jadi akses RAM-nya jangan lompat-lompat. Harus sekwensial. Kalau heat ratio-nya tinggi. Berarti waktu aksesnya akan cepat. Karena cukup di cache saja nih. Datanya ada di cache. Oke. Kemudian cache bisa sampai 3 level biasanya maksimal. Di CPU cache level 1. Kecil tapi paling cepat. Kemudian cache level 2. Sedangkan nih. Cepatnya juga sedangkan. Terus cache level 3. Yang lebih lambat. Kapasilannya lebih besar. Terus kalau enggak ada juga baru ke RAM. Terus dari RAM taruh salinannya di cache. Level 1, level 2, level 3, level 2, level 1. Baru ke CPU. Oke. Kemudian untuk transfernya. Itu kalau dari CPU ke cache. Itu per word. Ya sesuai dengan ukuran register. Kalau dari cache ke RAM. Itu per blok. Misalnya satu bloknya ada 8 elemen gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya lokasi RAM yang dibutuhkan itu setelahnya. Jadi misalnya kita minta ke cache alamat nomor 100. Kemudian di cache misalnya enggak ada nih. Maka cache minta ke RAM. Tapi dari RAM. Cache-nya ambil langsung satu blok. Misalnya dari 100 sampai 107. Dia ambil 8 blok. Alamat 100 sampai 107 ada di cache. Yang 100 kasih ke CPU. Terus selanjutnya CPU biasanya minta alamat selanjutnya. Kan program counter kan yang punya plus 1. Berarti dia minta 101. Di cache sudah ada 101. Kasih ke CPU langsung. Kayak gitu. Jadi dari cache ke RAM itu transfernya per blok. Jadi langsung satu line. Satu baris data. Oke. Kenapa per blok? Supaya heat rate-nya tinggi. Jadi kalau data yang akan dibutuhkan sudah ada di cache. Itu heat. Cache heat. Nah heat rate enggak mungkin 100%. Ini kan heat rate-nya 100% nih. Ya biasanya 80% sampai 90%. Ini udah bagus nih. Waktu aksesnya udah cepat. Ini dari 0, 0% sampai 100% heat rate. Heat rate itu maksudnya data yang dibutuhkan CPU ada di cache. Itu heat, cache heat. Oke lanjut ke struktur dari RAM. Ini gampang nih untuk RAM. Dari 0 sampai 2 pangkat N minus 1 sesuai dengan lebar data bus berapa bit N-nya. Kemudian ini tiap RAM itu menyimpan 1 word. Udah gitu aja. Terus yang dikirim ke cache itu 1 blok. Nah 1 bloknya bisa 4 words atau 8 words atau 16 words. Terus misalnya 1 bloknya 8 words berarti dari cache kalau minta data ke RAM. Misalnya dia minta data alamat nomor 2. Nah balik ke cache itu enggak alamat nomor 2 saja yang dikirim. Tapi dari 0 sampai 7. Kalau bloknya ada 8 nih. 1 blok 8 words. Alamat 0 sampai 7 kirim ke cache. Nah nanti 1 blok menempati 1 line. 1 baris di cache. Jadi ini 1 blok ini. 1 line isinya adalah tag penanda. Ini untuk menghubungkan ke RAM nih. Tadi tuh yang isi blok ini adalah alamat nomor berapa di RAM. Jadi nanti CPU-nya ngecek tag-nya nih. Kalau tag-nya ada di sini berarti ambil di cache. Kalau enggak ada tag-nya di cache berarti enggak ada di cache. Ambil dari RAM datanya. Itu. Jadi transfer data dari RAM ke cache itu per blok. Nah bloknya bisa bervariasi 2 pangkat N, 2 pangkat K. Bisa 1 blok itu 4 words, 8 words, dan seterusnya. Terus bloknya taruh di mana? Di 1 line di dalam cache. Nah 1 line itu isinya adalah blok datanya sendiri dan tag. Tag ini penanda dia tadi diambil dari alamat RAM yang mana. Itu taruh di tag. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk strukturnya. Masih konek kan ya? Oke. Oke itu strukturnya. Kemudian cara kerjanya dari awal. Ini buat siapa ya? Buat cache. Bentar. Jadi ini untuk cache dari sisi cache. Di awal dia terima alamat dari CPU. Kemudian cachenya akan mengecek apakah blok datanya ada di cache atau tidak. Kalau ada berarti ambil dari cache kemudian kirimkan ke CPU. Nah ini yang kasusnya cache hit. Data ada di CPU. Kalau bloknya enggak ada di CPU berarti ke RAM. Ambil satu blok. Kemudian ke bawah. Ini kosongkan satu line untuk menaruh blok tersebut. Jadi kalau bloknya sudah ada yang menempati nanti akan ditimpa. Kemudian kirim mininya dari RAM bloknya ke line di cache. Kirim datanya ke cache. Lalu kirim wordnya ke CPU. Sesuai yang diminta oleh CPU. Ini yang cache miss. Kalau miss berarti dari cache harus ke RAM. Ambil bloknya taruh di line di cache. Jadi dari blok di RAM ke line di cache. Oke itu operasi cache. Kemudian organisasinya seperti ini. Jadi dari prosesor dia kirim alamat ke cache dulu. Kalau ada di cache berarti kembalikan datanya ke prosesor. Itu yang hit. Kalau yang miss. Dari cachenya miss. Nah alamatnya lanjut ke RAM. Lewat address buffer ini ke RAM. Ini MAR. Kemudian datanya dapat dari RAM. Masuk ke data buffer MBR. Kirim ke prosesor. Nah ini ada dua ya. Dua cabang. Jadi selain kirim ke prosesor itu simpan di cache. Biasanya prosesor akan meminta data yang alamatnya dekat dengan sebelumnya. Diharapkan kayak gitu. Jadi di cache sudah ada. Nanti hit lagi. Oke sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk cara kerja cache. Oke Pak. Mungkin bisa lihat di slide sebelumnya Pak. Oh ini Pak. Berarti kalau dia melalui jalur NO itu apakah dari segi kecepatan sama Pak? Atau beda ya? Beda. Lebih lambat. Ini yang T1 tambah T2 nih. Jadi ini T1 ngecek dulu di cache. NO itu tambah T2 nih. Waktu akses yang untuk RAM nih. Ini yang miss. Jadi paling lambat yang ini. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang miss itu waktunya T1 plus T2. Kalau yang hit T1 aja. Nanti waktu rataannya tergantung dari hit rate. Hit rate nya berapa persen. Dari antara hit dan miss itu hit nya berapa persen. Kalau hit rate nya 80 persen disini nih kira-kira. T1 lebih dikit. Lumayan. Jadi lebih cepat. Ini apa nih. Oke. Lanjut ke design cache. Ini organisasi dari cache. Detailnya seperti apa. Yang pertama adalah alamat yang disimpan di cache. Bisa alamat logical. Bisa alamat physical. Alamat logical ini virtual address. Jadi dari program itu dia ngeliatnya alamat RAM itu dari 0 sampai max nya. Itu logical address. Kalau physical itu alamat RAM yang sebenarnya. Kemudian ukuran cache. Lalu mapping function. Nah fungsi mapping ini nanti kita bahas. Nah satu-satu. Ada direct, associative, set, associative. Kemudian replacement. Nah kalau misalnya baca dari cache. Kemudian mau kita taruh di suatu line di cache. Nah baca dari RAM. Mau kita taruh di line di cache. Kemudian line tersebut sudah ada isinya. Maka gimana caranya. Nah ini ada bermacam-macam nih. Bisa dipilih yang paling lama di cache. Atau dipilih yang paling jarang dipakai. Atau yang lain. Atau bisa random juga. Itu algoritma untuk mengganti. Untuk menimpa satu line di cache. Kemudian write policy. Ini terkait dengan RAM nanti. Kalau write through berarti kalau untuk operasi tulis itu tulis di cache, tulis juga di RAM. Write through. Kalau write back nulisnya di akhir. Di akhir kalau line-nya mau ditimpa itu baru ditulis ke RAM. Write back. Biasanya di USB juga kayak gini nih. Kalau kalian transfer data ke USB. Itu biasanya di background tuh. Jadi masih ada data yang belum di transfer semuanya ke USB flash drive. Biasanya kan kalau setelah transfer langsung dicabut itu nunggu dulu. Jadi harus di safely remove baru semua data ditulis ke USB flash drive. Itu pakai write back. Kenapa? Karena yang write through ini lambat. Karena nulisnya harus dua kali tiap waktu kan. Nulis di cache, nulis di RAM. Kalau write back ini cepat. Jadi nulisnya di akhir aja. Kalau mau ditimpa oleh data yang lain. Kemudian ukuran line. Ini sama dengan ukuran block. Ukuran block di RAM yang akan dikirim ke cache. Kemudian jumlah cachenya. Apakah satu atau dua atau tiga level. Apakah unified atau split. Kalau split berarti ada cache untuk instruksi. Ada cache untuk data. Oke ini pembahasannya. Ini alamat yang disimpan di cache. Bisa alamat logical. Alamat virtual. Atau alamat physical. Alamat RAMnya langsung. Oke jadi alamat logical itu yang dilihat oleh proses. Dilihat oleh prosesor. Alamat fisik itu untuk mengakses ke RAM. Nah tergantung posisinya. Kalau di lebih dekat ke sini. Ke prosesor. Dia menyimpan alamat logical. Cachenya. Kalau setelah MMU. Berarti dia menyimpan alamat fisik. Cachenya menyimpan alamat fisik. MMU ini memory mapping unit. Dilihat dari alamat logic di mapping ke alamat fisik di RAM. Oke ini perbandingan ukuran cache. Macem-macem prosesor. Terus fungsi mapping. Nah ini yang hitung-hitungannya di sini. Ada tiga. Itu yang pertama adalah direct. Ini yang paling sederhana. Fungsi mapping ini bagaimana caranya kita tahu. Apakah data di RAM itu ada di cache. Caranya adalah dengan mengecek tag-nya. Nah untuk mengecek tag-nya itu ada berbagai macam nih. Untuk menulis dan mengecek tag-nya. Ada direct. Ada associative. Ada set associative. Kalau yang direct ini yang paling sederhana. Jadi tiap blok itu di mapping ke satu line di cache. Satu blok RAM itu di mapping ke satu line di cache. Oke. Ini yang direct. Jadi tiap blok di RAM itu di mapping ke satu line di cache. Kemudian kalau yang associative itu satu blok di RAM itu bisa kemana saja. Line mana saja yang masih kosong. Kalau casenya sudah penuh bagaimana? Nanti pakai algoritma replacement. Bisa cache yang terakhir dipakai atau cache yang jarang dipakai atau random saja. Ini yang associative. Kalau direct tiap blok di RAM itu sudah di mapping ke tepat satu posisi. Tepat satu line di cache. Nah ini tinggal mengisi tag-nya. Untuk membedakan ini dari blok RAM yang mana. Oke ini yang direct mapping. Jadi dari alamat RAM itu dibagi. Ada bagian untuk tag. Bit untuk tag. Kemudian ada bagian untuk line. Nomor line. Kemudian ada bagian untuk word-nya. Jadi alamat memory dibagi tiga. Oke. Nah word ini untuk identifikasi word mana yang akan diambil. Jadi kan yang di dalam satu line itu kan ada beberapa word. Ini untuk identifikasi word-nya. Misalnya di sini satu blok itu empat word. Berarti way-nya dua nih. Butuh dua bit untuk mengalamati empat blok ini. Kemudian untuk line. Ini sesuai dengan line di cache. Nanti taruh di mana. Kemudian tag ini yang harus kita isi nih. Sesuai dengan alamat RAM aslinya. Tadi dari mana. Nah untuk mengecek di cache ada datanya atau enggak. Dicek tag-nya nih. Di compare. Jadi line keberapa itu di select line-nya. Kemudian tag-nya di compare. Dengan tag yang ada di sini. Yang S main R ini di compare. Kalau sama berarti hit. Kalau enggak berarti miss. Kalau miss ke RAM. Ambil datanya. Oke. Mungkin agak bingung nih ya. Gimana caranya nih. Oke saya contohin ke ilustrasi aja nih. Oke misalnya kayak gini. Kita punya RAM ada 16 baris. Kemudian 1 blok isinya adalah 4. 4 word. Jadi 1 word 1 byte. Kemudian ini cache-nya ada 4 line. Kemudian tiap line sama. Tiap line ada 1 blok. Isinya 4 word. Kemudian ada CPU di sini. Nah. CPU register-nya cuma bisa menyimpan 1 word. Di sini saya set 1 word-nya itu 1 byte. Jadi kalau dari CPU ke cache itu ngirimnya per word. 1 kotak. Kalau dari cache ke RAM itu ngirimnya per blok. Jadi 4 kotak nih. Oke untuk nyobainya kita generate alamat dari CPU. CPU mau baca alamat berapa aja sih. Coba kita generate nih read address-nya. Read address. Oke misalnya CPU mau akses. Biasanya kan program dari alamat 0 ya. Alamat nomor 0. Terus dia mau alamat nomor misalnya. Apa nih ya. Apa 16.32. Terus instruksi selanjutnya nomor 1. Kemudian nomor 2. Instruksi selanjutnya 3. Terus 3.3. Nah ini alamatnya dalam desimal nih. Oke. Yang pertama adalah. Ini kelihatan kan ya. Cache dan memory. Read address. Kelihatan Pak. Oke. Untuk memorinya alamatnya gini. Jadi alamatnya 6 bit ini. 6 bit itu dari yang barisnya 0, 0, 0, 0. Terus ini 0, 0. Ini alamat 0 nih berarti. Terus alamat 1 yang ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alamat 1. Terus misalnya alamat 32. Berarti yang sini nih. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini berarti 0, 2 ini alamat 32. Kayak gitu. Oke. Yang pertama. Jadi CPU minta alamat nomor 0. Caranya adalah dari CPU ke cache dulu. Dicek. Ininya. Line dan tagnya. Jadi dari alamat RAM. Alamat RAM-nya kan 0 itu 0, 0, 0, 0, 0 nih. Bagaimana nih dengan gini. Enaknya saya ubah aja ya. Langsung ke pinernya. Tadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus setelah itu 32. Kemudian nomor 1. Nomor 2. Kemudian 33 misalnya. Oke. Ini alamat yang diminta CPU misalnya. Terus RAM-nya ini berarti alamatnya kan 6 bit nih. RAM alamatnya 6 bit. Kemudian untuk cache. Ini jumlah line-nya 2 bit. Gimana nih nulisnya nih. Saya ikutin di format slide-nya aja deh. Format slide-nya tadi untuk yang dari cache itu alamat RAM dibagi menjadi 3 bagian. Yang depan adalah untuk tag. Kemudian yang tengah untuk line. Jumlah line. Ada berapa. Kemudian yang terakhir untuk word-nya. Oke. Kita bahas yang W dulu nih. Di sini satu word. Satu blok ada berapa word nih. Yang depan adalah untuk tag. Berarti untuk mengalamati 4 itu butuh berapa bit. Untuk mengalamati 4 word itu butuh berapa bit. 2 bit Pak. 2. Berarti W-nya 2. Kemudian untuk line. Line cache itu ada berapa nih. Ada berapa line. 4 juga Pak. 4 juga. Berarti untuk mengalamati line itu butuh 2 bit. Terus sisanya bagaimana. Terus sisanya bagaimana. Sisanya lihat di alamat RAM nih. Alamat RAM berapa bit nih. Untuk perkotaknya nih. 6. 6 ya. 6 ya. Yang 4 bit. Di sini sama 2 bit untuk kolomnya. Berarti totalnya harusnya nih 6. Ini alamat RAM-nya 6 bit. Terus berarti tagnya berapa nih supaya lengkap nih. 2 gitu. Untuk yang direct. Dapatnya dari situ. Jadi jumlah word-nya berapa. Di 1 blok itu berapa word jumlahnya. Kemudian jumlah line berapa. Jadi butuh berapa bit untuk mengalamatinya. Sisanya untuk tagnya. Oke yang pertama alamatnya adalah 0 0 0 0 0 0. Berarti kayak gini alamatnya. Oke untuk yang direct. Berarti langsung. Langsung cek line nomor berapa nih. Line nomor. Yang alamat ini. Line nomor berapa nih. 0 0 0 0 0 0 0 0. Kita mau ngecek nih. Ya 0 0. Kita mau ngecek apakah datanya ada di cache. Nah kita cek langsung line nomor 0 0 0 0. Cek apakah tagnya sama dengan di sini. Yang kita mau. Yang kita mau adalah 0 0. Sama nggak nih. Ini kan masih kosong nih. Berarti nggak ada. Gitu. Kalau ada tagnya dan tagnya sama berarti datanya ada di cache. Ini berarti belum ada ya. Tagnya masih kosong. Kalau masih kosong berarti alamatnya lanjut ke RAM. Yang kosong 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 kosong. Yang diminta ini nih. Data ini. Satu kotak aja nih. Tapi yang dikirim itu langsung satu blok. Nah kirim kemana? Ke line nomor tadi. Kosong kosong nih. Sesuai dengan alamat RAM yang diminta. Taruh di blok line nomor kosong kosong. Ini datanya ditaruh. Datanya itu kosong kosong. Terus C0. FFEE gitu. Kemudian tagnya ditulis. Tagnya kosong kosong. Sudah. Baru kirim ke CPU yang word yang diminta. Word yang diminta. Yang ini word nomor kosong kosong. Word nomor 0. Berarti yang paling depan nih. Kirim ke CPU. Kayak gitu. Ini yang alamat pertama. Terus read address pertama udah. Dari RAM taruh di cache. Jadi cache ada salinannya. Baru kirim ke CPU. Oke terus lanjut ke read address yang kedua. CPU butuh data dari alamat nomor 1 0 0 0 0 0. Jadi cek di sini. Ini jadi cache miss ini. 1 0 0 0 0 0 0 0. Berarti cek line nomor kosong kosong. Terus cek tagnya. Nah tagnya beda. Tagnya beda berarti miss. Berarti harus ke RAM. RAM alamat ini. Yang diambil 1 0 0 0 nih. Nih. Alamatnya ini kan. Tapi yang diambil 1 blok. Terus ambil 1 blok ini. Taruh di mana. Di line ini. Kosong kosong. Ini dari alamat RAMnya nih. 1 0 0 0 0 0. Terus di line kosong kosong. Terus yang sudah ada isinya. Langsung ditimpa. Oke. Langsung ditimpa. Ini tadi sampai sini. Ini udah. Ini juga udah. Langsung ditimpa. 0 D. Ato 5. Yang mana nih. Ea 5e. Tagnya. 1 0. Tagnya yang. 2 bit paling depan nih. Terus. Yang diminta adalah. Halamat. 1 0 0 0. Word ke 0 0. Yang 0 D ini dikirim ke CPU. Oke. Terus. Selanjutnya. Ini udah. Dia minta alamat. 0 0 0 0 0 1. Ini berarti. Balik lagi. Ini alamatnya. 0 0 0 0. Word nomor 0 1. Caranya tadi. Cek line-nya di case. Line nomor 0 0. Terus. Cek tag-nya. Samakan. Kalau nggak sama. Berarti. Datanya nggak ada di case. Berarti harus ke. RAM. Ambil yang. Ini. Block nomor. 0 0 0. Ambil semuanya. Taruh di case. Nah. Ini hapus lagi nih. Eh. Oke. Tadi sampai sini ya. Sini udah. Sini udah. Terus ini. Case miss lagi. 0 0 0 0 0 0 1. Kemudian. Blocknya yang mana. Tag sama line. Ini jadi block. Nomor block. Kita. Minta yang ini kan. CP-nya minta yang ini. Terus dikirim dari RAM. Satu block penuh. Taruh di line nomor 0 0. Ini datanya. Terus tag-nya diisi. Tag-nya yang 2 bit di depan nih. 0 0. Oke terus kirim ke CPU yang word nomor 1. Ini yang C. Halo. 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 Sini keluar Bapaknya. Udah. Mana ya. Tadi sampai mana. Sampai yang bahas test Pak. Yang mekanisme test. Oke. Sampai sini. Tadi. Tadi terakhir. Dia baca alamat nomor 1 ya. Dari CPU minta alamat nomor 1 yang ini. Maka dikirimnya satu block. Iya bener gak? Bentar. Oke. Layarnya udah kelihatan ya? Layarnya. Udah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Kita lanjut. CPU-nya minta alamat nomor 2. Yang ini. Yang di RAM ini. Alamat nomor 2 berarti alamatnya dipecah lagi jadi 3. Ini alamat nomor 2 berarti 00, 00, 1, 0. Bentar. Penghapus mana sih? Ini nomor 2. Nah sebelum ke RAM cek dulu di cache. Cache line nomor 00 di sini. Terus tag-nya apakah 00? Iya. Berarti datanya ada di cache. Yang ini nomor 2 ini hit nih. Ada di cache tinggal ambil word nomor 2 yang FF ini. Nah ambil ke CPU. Ini yang hit nih. Oke itu contohnya untuk cara kerja cache-nya. Terus. Kalau berikutnya ini miss lagi nih. Karena kenapa? Karena line-nya sama. Ini kan kita bagi 3 nih. Nah kalau line-nya sama. Alamatnya line-nya sama. Kemudian tag-nya beda. Nanti ini menyebabkan miss nih. Jadi ini tadi miss. Ini miss. Ini miss. Terus ini hit lagi. Ini miss lagi. Ini contohnya agak jelek nih. Oke jadi supaya enggak kebanyakan cache miss itu pastikan akses datanya enggak lompat-lompat. Karena tadi lompat nih. Dari sini kemudian ke bawah. Ini kan. Terus ke atas lagi. Terus ke atas kemudian ke bawah lagi. Itu yang menyebabkan cache miss. Kalau bisa urut. Nah. Kayak gitu. Makanya untuk akses array itu yang baik itu per baris. Sekuensial. Perbaris. Jadi i-nya per baris. Terus j-nya per kolom. Kalau dibalik kolom dulu aksesnya. Itu nanti akan lompat-lompat. Oke itu untuk cara kerja cache. Oke ada pertanyaan untuk penjelasannya? Atau mau diulang? Word itu sebenarnya sejenis apa sih Pak? Word itu satuan ukuran registernya. Jadi registernya bisa nampung berapa bit gitu. Misalnya kalau registernya bisa nampung 32 bit semua registernya. Itu berarti satu word sama dengan 32 bit. Kalau di praktikum, di praktikum kan satu word berapa bit tuh? Masih ingat nggak? Empat. Eh nggak dua. Dua byte atau 16 bit. Iya 16 bit. Itu karena masih pakai yang X86 yang 16 bit. Jadi satu word itu ukuran registernya. Terima kasih Pak. Iya. Oke kita balik lagi ke slide-nya. Stop presenting. Itu tadi caranya. Jadi alamat RAM yang akan diakses itu dibagi tiga. Word mana. Jadi satu blok itu ukurannya berapa. Nanti jadi berapa bit untuk word. kemudian line ini jumlah line di cache. Kemudian sisanya untuk tag. Untuk ngecek apakah datanya ada di cache atau tidak. Itu langsung ke line yang diinginkan di sini. Nomor lainnya berapa langsung ke line tersebut. Kemudian tag-nya dibandingkan. Dikomper dengan tag yang disimpan di line tersebut. Dikomper. Kalau sama berarti datanya ada di cache. Kalau berbeda berarti harus ke RAM untuk ngambil. Nah untuk ngambil data ke RAM. Setelah diambil itu taruh lagi di cache. Jadi salinannya taruh di cache baru ke CPU. Ngambilnya satu blok. Langsung ada contoh soalnya enggak ya. Contoh soal enak nih. Oke saya carikan dulu ya. Contoh soal tahun lalu. Oke saya carikan dulu ya. Oke ini udah kelihatan nih untuk soalnya. Oke ini saya copy dulu ke mau kemana ya. Ini udah ke sini deh. Saya tulis ulang. Oke jadi ada komputer pakai direct mapping. yang kita bahas sekarang. Terus cache-nya kapasitas 8 MB. Jadi ada cache. Itu kapasitasnya 8 MB. kemudian ukuran lain 128 Byte. Jadi satu line itu menampung data. Satu bloknya 128 Byte. Nah yang perlu dicari adalah jumlah lainnya. Tadi kan untuk pembagian data RAM itu. Ada tiga kan tadi. kayak gini. Jadi kok data sih. Alamat RAM nanti dibagi tiga. Yang pertama adalah W-nya. Untuk satu blok itu berapa word. Kemudian. Apalagi tadi. Untuk line. Ini jumlah lain. Jumlah lain di cache. Sisanya untuk tag. Berarti untuk jumlah lain kita cari. Jumlah lain berapa nih. Berapa nih jumlah lain. Satu lain 128 Byte. Kemudian kapasitas totalnya 8 MB. Berarti jumlah lainnya berapa. 62,5 Pak. Dapat dari mana. Dibagi kan. Eh, eh. Iya dibagi. Ke dua pangkat deh. Gampangnya. Ini triknya kayak gini. Oke. 8, dua pangkat berapa. Dua pangkat tiga. Terus Mega, dua pangkat. 6. Mega, dua pangkat berapa. 60. 20. Berarti dua pangkat, dua tiga. Terus dua pangkat, dua tiga Byte. Terus 1, 2, 8. Dua pangkat. Dua pangkat, tujuh. Tujuh. Berarti dibagi. Jadi jumlah lainnya berapa nih. Dua pangkat. Dua tiga kurangi tujuh. Dua tiga kurangi tujuh. Dua pangkat, enam belas. Iya, dua pangkat, enam belas. Jadi jumlah lainnya ada dua pangkat, enam belas. Iya, langsung aja ke sini nih. Lainnya enam belas. Terus W-nya dapat dari mana nih. W ini kan ukuran blok nih. Iya kan? Tadi ukuran blok sama dengan ukuran. Ukuran apa di cache? Sudah lupa. Ini. Mana tadi? Nah, ini ukuran blok itu sama dengan ukuran lainnya di cache-nya. Jadi, satu lain itu ada tag plus bloknya nih. yang untuk menyimpan data. Kalau di soal tidak disebut. Ukuran. Berarti sama dengan ukuran lain. Jadi, satu lain itu bisa menyimpan berapa byte. Satu lain menyimpan satu blok. Oke, berarti ukuran bloknya itu 128 bytes atau dua pangkat tujuh. Untuk mengalamati 128 elemen itu kita butuh tujuh bit. Oke. tag-nya 9 bit. Nah, ini udah nih. Langsung nih. Tag-nya 9 bit. Yang ditanyakan adalah kapasitas RAM. Jadi, kapasitas RAM-nya berapa jadinya? Ini kan semuanya kan alamat RAM nih. Semuanya berapa? 32, bentar. 32 bit. Berarti untuk RAM itu alamatnya 32 bit. Kapasitasnya berapa jadinya? 3 dobit kan ininya untuk alamatnya. Lebih barnya 32 bit. Jadi, kapasitasnya ada 4 giga kali, Pak? Iya, 4 giga. Enggak, kayak kali. 2 pangkat, 32. Sama dengan 4 giga. Baik. Itu. Untuk contoh soalnya. Bisa tag-nya diberikan atau bisa juga kita suruh nyari tag-nya itu berapa bit. kalau di sini soalnya kita mencari kapasitas RAM. Oke. Ada pertanyaan untuk contoh soalnya? Pak, yang untuk word sama tag-nya saya masih tidak terlalu menang. Dapatnya dari mana? Oke. Word sama tag-nya. Oke. Ini yang diketahui ya. Jadi, ada kapasitas cache, ada ukuran line. Nah, ukuran line itu sama dengan ukuran blok. Jadi, 128 bytes itu 2 pangkat 7. Jadi, 1 blok itu ada 128 elemen tuh. 128 elemen dari 0 sampai 127. Nah, untuk mengalamati tiap elemen kita butuh berapa bit? Dari 0 sampai 127? 128. itu jumlah elemennya untuk alamatnya. Kita gampangnya saya punya elemen dari 0 sampai 7. Nah, ini ada 8 elemen nih. Butuh berapa bit untuk alamatnya? kalau 0 sampai 7 butuh berapa bit untuk alamatnya? 0 sampai 7. 8 bit. 8. Bukan. Ini kan ada 8 elemen nih. 8 elemen tuh kita kasih alamat nomor 0 sampai 7. Butuh berapa bitnya? Konversi aja ke binar 0 itu 0, 0, 0. Terus nomor 1 0, 0, 1. Seterusnya 1, 1, 1. Gitu kan butuh 3 bit. Gampangnya 7 tambah 1 terus jadinya 8 kan 8 itu 2 pangkat berapa? Kalau 0 sampai 127 berarti butuh berapa bit? 7 bit. Taruh sini ukuran blok ini. Terus ini line ini jumlah line jumlah line ada berapa? Dapatnya dari mana? Dari kapasitas bagi dengan ukuran line. Ini kapasitas total casenya 8 MB terus satu lainnya itu 128 bytes berarti kita cari jumlah line ini tadi 2 pangkat 23 berarti jumlah line ini dibagi ya atau langsung aja sini 2 pangkat 16 eh dapat jumlah line langsung aja 16 jadi line nya ada 2 pangkat 16 untuk mengalamati elemen sebanyak 2 pangkat 16 kita perlu 16 bit terus tag nya dari soal diberikan tag nya ada 9 bit yang ditanya adalah ukuran RAM nya berapa nih kapasitas RAM untuk alamat RAM nya di total 9 tambah 16 tambah 7 32 bit nah kalau alamat nya 32 bit dari 0 0 0 sampai 2 pangkat 32 min 1 berarti kapasitas RAM nya 2 pangkat 32 gitu RAM itu jadi alamat nya 32 bit kapasitas nya adalah 2 pangkat 32 4 gigabyte gitu oke gimana baik pak udah paham oke yaudah sampai sini dulu untuk kuliahnya sampai di direct kita teruskan nanti untuk asosiatif dan set asosiatif oke oke sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi terakhir tidak ada kalau tidak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati